Iguanomob albino ini, ketika dijemur, mereka tidak akan menjadi hitam. Ini ngapain lho? Lagi main sama anjing albino gue nih? Anjing albino? Iya, kalau iguana ada yang albino juga nggak sih kok? Iguana ada yang albino nih, gimana kalau kita bahas tentang iguana mob albino? Check it out guys! Ini teman-teman, iguana mob albino. Nah, mob albino pada iguana artinya apa sih? Jadi, mob albino adalah kehilangan pigment hitam dan coklat atau tidak memiliki pigment hitam dan coklat. Nah, teman-teman bisa lihat nih iguananya. Pucet-pucet gimana gitu? Kayak bule. Untuk iguana mob albino ini, mereka terbagi menjadi dua. Yaitu albino t-plus dan albino t-min. Nah, di depan saya ini ada dua jenis albino, yaitu t-plus dan t-min. Untuk mutasi, pada iguana mob albino t-plus dan albino t-min itu berbeda ya, teman-teman. Yaitu albino t-plus ketika kecil itu warnanya memucat. Tetapi, seiring dengan pertumbuhan dan mutasinya, semakin dia besar, semakin merona. Nah, sedangkan pada albino t-min itu kebalikan ya, teman-teman. Dimana kecilnya itu kuning banget kayak kunyit. Tapi, semakin besar, sekirinya dengan pertumbuhan dan mutasinya, dia berubah menjadi kuning-ganding, teman-teman. Tapi, kedua hewan ini memang cantik sekali. Untuk iguana mob albino ini, ketika dijemur, mereka tidak akan menjadi hitam. Layaknya iguana normal. Itu disebabkan karena iguana mob albino ini sudah tidak memiliki pigment hitam dan coklat. Benar-benar bersih. Kalian bisa lihat nih, bersih banget dari ujung pala sampai ujung ekor. Nah, untuk ciri-ciri, iguana mob albino ini memiliki tiga ciri-ciri khusus. Pertama, iguana mob albino itu memiliki warna mata merah, baik t-min ataupun t-plus. Tetapi, untuk iguana mob albino t-plus, matanya itu berwarna merah marun atau yang sering kita sebut dengan ruby eye. Sedangkan, untuk albino t-min, matanya itu berwarna merah bening atau red clear. Kedua, basic dari warna iguana mob albino ini berwarna putih. Ini teman-teman bisa lihat nih, kepalanya. Berwarna putih. Mereka benar-benar sudah tidak memproduksi zat melamin atau zat hitam dan coklat pada tubuh mereka. Ketiga, kedua puluh kuku pada jarinya itu wajib berwarna putih atau pasti berwarna putih. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, itu tiga ciri-ciri khusus pada iguana mob albino. Untuk karakter, iguana mob albino ini adalah iguana yang paling baik dan tenang. Kenapa? Karena penglihatan pada iguana mob albino ini kurang maksimal. Sehingga, itulah yang menyebabkan pergerakan dari iguana mob albino ini melambat atau lemot ya, teman-teman. Untuk makanan sendiri, iguana mob albino ini lajaknya iguana normal. Makanan utama mereka tetap berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena matanya iguana mob albino ini kurang maksimal, kalian itu wajib untuk memberikan wadah tempat makan yang lebar ya, teman-teman. Karena akan memudahkan mereka untuk mencari makanannya. Kalian bisa coba nih. Mata iguana mob albino ini tidak maksimal. Kalian coba kasih makanan di depan mukanya. Maka mereka akan ke kanan dan ke kiri. Kayak mak-mak jaman now. Kalau bawa motor, kasih sayang kanan, beloknya ke kiri. Kalau kasih sayang kiri, beloknya ke kanan. Betul nggak? Di balik warnanya yang putih bersih ini, iguana mob albino memiliki masalah yang disebabkan karena mobnya. Apa sih masalah pada mob albino? Masalah umum pada mob albino di iguana yaitu pencernaan dan bladed stone. Bladed stone adalah penumpukan zat kalsium yang tidak dapat diserap oleh tubuh iguana. Karena warna iguana yang pucat sehingga mereka akan sulit sekali memaksimalkan penyerapan sinar UV yang diberikan oleh matahari kepada iguana ini. Seperti kalian tahu ya teman-teman, iguana ini termasuk reptil, hewan berdarah dingin. Di mana dia membutuhkan sinar UV untuk memaksimalkan metabolisme tubuhnya, pencernaannya, dan memaksimalkan penyerapan kalsium dari makanannya. Dan untuk masalah bladed stone sendiri itu disebabkan karena pencernaannya tidak maksimal sehingga dia juga tidak dapat menyerap kalsium secara sempurna. Karena berulang-ulang tidak terserap, maka akan terjadinya akumulasi atau penumpukan zat kalsium pada iguana albino ini. Nah, oleh karena itu, kalian wajib untuk memberikan buah-buahan kepada iguana mok albino ini ya teman-teman agar mereka lancar dalam membuang fesisnya. Dan untuk saya pribadi, dalam memelihara iguana mok albino ini, saya menambahkan lampu UV khusus untuk reptil sebagai pengganti matahari. Karena saya tahu penyerapan pada mok albino ini tidak bagus, otomatis saya membutuhkan bantuan lampu reptil agar dapat konstan memberikan sinar UV kepada tubuh iguana mok albino ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan saya tentang mok albino. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oh iya, bunyiin lonceng juga teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Dadah! Dadah! Terima kasih telah menonton